Ada supir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat, namanya Tasdi, itu bondeng ya. Sosok Tasdi disebut-sebut dalam pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di acara hari ulang tahun ke-50 PDIP. Ketika mengisahkan Tasdi, Megawati bahkan sampai menitikkan air mata. Dikutip dari Kompas.com, Presiden kelima RI itu bercerita, Tasdi merupakan sopir truk yang berhasil menjadi bupati purbalingga. Menurut Megawati, pencapaian tersebut diraih Tasdi karena dia dicintai oleh rakyatnya. Ada supir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat, namanya Tasdi. Itu bondengnya. Kata Megawati dengan suara bergetar sambil menangis. Dahulu, Tasdi sempat menjadi kader PDIP. Namun, medio 2018 lalu, dia dipecat lantaran terjerat kasus korupsi. Karena kasus pidana yang menjeratnya, karir Tasdi sebagai bupati purbalingga juga harus terhenti. Berikut ini kisah Tasdi, sopir truk yang berhasil menjadi bupati, lantaran terjerat kasus korupsi dan kini kembali disinggung oleh Megawati. Dari sopir truk jadi bupati sebelum terjun ke panggung politik, Tasdi bekerja serabutan. Pada masa Orde Baru, dia mencari nafkah dengan menjadi sopir truk. Tasdi waktu Orde Baru sempat jadi sopir truk. Ngangkut sayur dari kaki Gunung Selamet dibawa ke pasar. Sering ngompreng, menjadi sopir omprengan juga. Kata Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Purbalingga, Tongat, Diberitakan Kompas.com 5 Juni 2019, pasca era reformasi, Tasdi banting setir ke pentas politik. Dia bergabung ke PDIP. Mengawali kiprahnya, Tasdi berhasil terpilih pada pemilu 1999 dan menjadi anggota DPRD Purbalingga periode 1999 hingga 2004. Pada periode pertamanya, dia mengisi alat kelengkapan Dewan di Komisi D. Karir politik Tasdi moncer. Setelahnya, dia terpilih sebagai Ketua DPRD selama dua periode. Yaitu selama 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Kian bersinar, Tasdi terpilih sebagai Wakil Ketua Purbalingga pada tahun 2013. Selain itu, kursi Wakil Bupati Purbalingga kosong setelah Sukento Rido Marhain Drianto naik kursi Bupati Purbalingga. Sukento menggantikan Heru Sujat Moko yang mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2013. Dengan mekanisme pergantian antarwaktu dari Partai Pengusung PDIP, Tasdi dipilih DPRD sebagai Wakil Ketua mendampingi Sukento Rido Mahendrianto, Ujar Tongat. Saat itu, Tasdi sedianya sudah lolos pemilu 2014 dan ditetapkan sebagai anggota DPRD Purbalingga terpilih periode 2014 hingga 2019. Namun, dia memilih merelakan karirnya sebagai legislator dan beralih menjadi kepala daerah. Dua tahun menjabat Wakil Bupati, Tasdi memberanikan diri maju sebagai calon Bupati Purbalingga melalui Pilkada Kabupaten Purbalingga 2015. Tasdi dicalonkan oleh PDIP sebagai Bupati dan terpilih bersama Dia Hayuning Pratiwi untuk periode 2016 hingga 2021, ungkap Tongat. Lagi-lagi keberuntungan berpihak ke Tasdi, dia dan dia Hayuning Pratiwi memenangkan pertarungan dengan mengantongi 228.037 suara atau 54,51 persen suara masyarakat Purbalingga. Kasus korupsi selama berkipras sebagai Bupati, Tasdi dikenal disiplin. Namun, dua tahun setengah menjabat, dia tersandung kasus korupsi. Pada 5 Juni 2018, Tasdi ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus dugaan swap megaproyek Islamic Center Purbalingga. Sehari setelah penetapan tersangka itu, dia dipecat dari PDIP. Karir politik Tasdi pun terpaksa mandek. Dipecat seperti biasa, yang kena OTT nggak ada bantuan hukum ke yang bersangkutan. Kata Ketua DPP-PDIP bidang hukum saat itu, Trimedia Panjaitan, di Kompleks Parlemen Senayan pada 6 Juni 2018 silam. Dalam proses persidangan terungkap bahwa Tasdi menerima swap sebesar 115 juta rupiah dari 500 juta rupiah yang dijanjikan dalam proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga. Selain itu, dia juga terbukti menerima gratifikasi pada 6 Februari 2019. Tasdi difonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. Fonis hakim tersebut lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang memintanya dihukum 8 tahun. Dalam fonisnya, Tasdi juga dihukum membayar denda 300 juta rupiah subsidir 4 bulan kurungan. Selain itu, hakim juga mencabut hak politik Tasdi selama 3 tahun, terhitung setelah selesai menjalani masa pidana. Baru 3 tahun setengah di penjara, Tasdi mendapatkan bebas bersyarat. Dia pun menghirup udara bebas pada 7 September 2022, meski tak lagi mendekam di penjara, hingga kini nama Tasdi belum terdengar kembali. Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma, 90.